Grand Opening Minimarket Tentenku EDM Akselerasi Bisnis Retail Modern oleh Kooperasi Kooperasi Simpan Pinjam Ema Dutamandiri KSP EDM mengembangkan usaha dengan melakukan akselerasi bisnis retail modern oleh kooperasi bersama anggotanya. Ketua Pengurus KSP EDM Iwayan Murjil S.E.M.M. membaparkan ketertarikannya mengembangkan bisnis retail modern adalah untuk turut melakukan percepatan pemulihan perekonomian Bali. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD di Kopin Provinsi Bali ini mengatakan, untuk membangkitkan perekonomian Bali maka perputaran uang harus diusahakan berputar di Bali dan tidak dibawa keluar Bali. Selama ini uang yang diserap retail modern yang banyak ada di Bali dibawa keluar Bali. Sehingga dalam kondisi pandemi ini pemulihan perekonomian Bali lebih lambat dari daerah lain. Dengan membuka minimarket Tentenku EDM, Murjil mengatakan optimis dapat berperan membangkitkan perekonomian Bali. Konsep Tentenku ini sangat sesuai dengan kooperasi. Konsep ini sangat tepat untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan. Dan memang karakter atau konsep yang diusaharakan adalah sangat cocok sekali dengan kooperasi. Maka ini pengelolaannya sangat cocok sekali dengan kooperasi. Oleh karena itu beberapa kali saya bertemu dengan diusaharakan itu, maka saya sangat depres sekali, sangat tertarik sekali untuk menjadikan tempat ini sebagai minimarket. Grand Opening Tentenku EDM dilakukan dengan pemotongan pita oleh Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Kota Denpasar. Dengan dibukanya Tentenku EDM ini diharapkan bisa menjadi komplementer, yaitu tambahan pelayanan kepada anggota yang selama ini sudah dilayani terkait simpan pinjam. Dengan adanya mark ini ada pilihan alternatif pelayanan lainnya, karena selain bisa berbelanja langsung, anggota juga bisa melakukan pembelanjaan melalui online. Karena menu berbelanja juga sudah ada di EDM Mobile. Untuk berbelanja di Tentenku EDM, konsumen juga bisa bertransaksi menggunakan Kiris, karena KSP EDM bekerjasama dengan BPD Bali. Ini laporkan di dalam rapat anggota tahunan yang lalu dan anggota-anggota sangat menyetujui. Nanti kita juga di dalam berbelanjaan nanti sesuai dengan perkembangan digitalisasi yang saat berkembang saat ini. Jadi secara kontesional silahkan dia berbelanja, anggota-anggota, dan juga bisa berbelanja juga secara digital, yaitu melalui EDMP. Sekarang pun juga sudah siap EDMP-nya. Dengan mereka berbelanja di sini, bisa membayar melalui pendapatan daripada regioni dapur. Terkait persaingan harga, Murja menjamin harga di Tentenku EDM dapat bersaing dengan minimarket lainnya. Hal ini mengingat Tentenku EDM dimanajemeni oleh PT Bali Sari Linui yang sudah sangat kompeten di bidang bisnis retail dan selalu melakukan intelijen pasar terhadap perusahaan sejenis. Dimanapun Tentenku ini berada, harganya pasti lebih murah dari mark-mark lainnya. Tim Liputan Bali Wake News melaporkan.